Inilah hasil survei elektabilitas Pilkada Kota Bogor 2024, Dedier Rahim masih calon wali kota terkuat. Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum, KPU, Kota Bogor, Jawa Barat, menetapkan nomor urut lima pasangan calon, paslon, wali kota dan wakil wali kota Bogor dalam rapat pleno terbuka di Gedung Beraja Mustika, Kelurahan Menteng. Senin malam, dalam rapat pleno tersebut, Ketua KPU Kota Bogor M, Habibi Zainal Arifin menyampaikan, ditetapkan nomor urut paslon wali kota dan wakil wali kota Bogor. Antara lain, nomor urut satu pasangan Sendifardian Syahmeli Darsa yang diusung partai Nasdem, Golkar, dan PSI. Selanjutnya nomor urut dua pasangan Atang Trisnanto Anida Alivia yang diusung partai PKS dan Ummat. Pada nomor urut tiga pasangan Dedier Rahim Jenamutakin yang diusung partai Pan, Gerindra, Demokrat, Gelora, dan Perindo. Kemudian di nomor urut empat pasangan Rena Dafrina Ahmad Tediri Sandi yang diusung partai PDIP. Kemudian di nomor urut lima pasangan Raendi Raindraika Maulana yang diusung partai PKB, PPP, dan Buruh. Belum lama ini, survei carta politika memperlihatkan elektabilitas calon wali kota dan wakil wali kota Bogor nomor urut tiga, Dedier Rahim dan Jenamutakin berada di posisi teratas. Dari survei carta politika yang dilaksanakan pada 20 hingga 25 September 2024, elektabilitas Dedier Jinal berada di posisi teratas dengan perolehan angka 39,8 persen. Di posisi selanjutnya, ada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bogor nomor urut dua. Atang Trisnanto Anida Alivia dengan elektabilitas di angka 21,8 persen. Disusul pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bogor nomor urut satu, Sendi Fardian Syahmeli Darsa, di angka 14,0 persen. Kemudian, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bogor nomor urut lima, Raindri Raindra Eka Maulana, memperoleh angka 8,5 persen. Terakhir, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bogor nomor urut empat, Reina Davrina Tediri Sandi, memperoleh elektabilitas di angka 3,8 persen. Sementara itu, pada elektabilitas calon wali kota perseorangan, Dedier Rahim unggul di posisi pertama dengan perolehan angka 39,3 persen. Posisi kedua, Atang Trisnanto di angka 21,8 persen, kemudian disusul Sendi Fardian Syah di angka 13,5 persen. Di posisi keempat, Raindri Raindra memperoleh angka 9,8 persen dan terakhir Reina Davrina di angka 4,0 persen. Adapun survei ini digelar dengan metode multi-stage random sampling terhadap 400 responden yang tersebar di enam kecamatan di kota Bogor. Marine of Error dari survei ini di angka 4,9 persen. Diketahui, hari pemengutan suara akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024.